Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan sekalian Kembali Berjumpa lagi dengan Dius Dan kali ini Dius akan berbagi Yaitu cara mengatasi Masalah Kartu SIM yang tidak ada layanan Ataupun sinyalnya hilang Jadi Sudah banyak yang Salah persepsi apa yang disampaikan Ataupun bagikan dari tutorial Cara mereset APN Ataupun merubah dari APN Supaya mendapatkan hasil Ataupun jaringan data seluler Jadi yang disupload masalah APN tersebut Bukan mengatasi dari Hilangnya sinyal yang bisa menyebabkan Yaitu Khusus jaringan Sudut kanan itu hilang Entah X Ataupun bulatan lingkaran Yang intinya tidak ada sinyal Tapi Khusus APN itu pengaturan dari Data seluler yang tidak bisa nampil Jadi kali ini Dius akan berbagi Yaitu cara mengatasi Masalah tidak ada Layanan SIM Ataupun tidak ada sinyal Di handphone Android Atau seluruh operator Dan yang pertama Kita langsung saja Jadi Salah satu khusus Mendapatkan sinyal Ataupun Mengatasi masalah Tidak ada sinyal di handphone kita Yaitu Yang Paling mudah Yaitu yang pertama Kita aktifkan saja Yaitu khusus mode pesawat Jadi Jaringan akan Meripress Untuk sementara Supaya bisa menangkap jaringan Ataupun sinyal Di area kita Tempat tinggal tersebut Dan Kalau selesai Dari aktifkan Dari mode pesawat Dan kita aktifkan kembali Nah disini Kita lihat Sudut kanan atas Itu ada lingkaran bulat Intinya yang Saya lius jelaskan tadi ya Jadi tidak ada sinyal Itu bukan berarti Masalah dari APN nya Dan Kalau memang Sudah diaktifkan Dari Mode pesawatnya Itu Punya lius Sudah nampil Ini sebagai contoh ya Kalau memang Masih belum bisa menampilkan Dari sinyal Ataupun belum ada layanan Dari jaringannya Itu kita bisa Ke repress jaringan Yang adanya Yaitu di Kita pergi ke pengaturan Ataupun setting telepon Dan kita pilih Di koneksi Ataupun tata letak Khusus Meripress jaringan Dengan Jaringan telepon Yaitu merubah Dari mode jaringan Yang Sebelumnya kita penggunaan Dari 4G Kita alihkan ke 3G Terlebih dahulu Atau Kalau sudah selesai Meripress Itu biasanya ada Tanda silang X Di khusus jaringan Atau bulatan Intinya Tidak bisa menggunakan jaringan Dan kita pilih Kembali khusus 4G Ya Kalau khusus Mau menggunakan 4G kembali Itu langkah kedua Yang tidak bisa Mendapatkan jaringan Atau sinyal Handphone nya Dan yang selanjutnya Nah itu tahapan dari Pilih operator Jaringan Jadi kemarin Dia pernah Ini Hilang jaringan Terus Menelepon call center Ternyata Salah satu Supaya bisa Meripress jaringan itu Yaitu dengan Memilih Pilih jaringan secara manual Dan kita tampilkan Terlebih dahulu Jaringan Yang nampil Nantinya Kita tunggu sebentar ya Ini sebagai salah satu Untuk Meripress jaringan Supaya bisa Menampilkan kembali Jaringan Jadi tadi Yaitu mengaktifkan Mode pesawat Dan selanjutnya Repress jaringan Yang kita ubah Dari 4G ke 3G Dan kembali lagi 3G ke 4G Kayak gitu Jadi disini Kita menunggu Sampai Nah Ini sudah nampil Khusus beli jaringan Manualnya Jadi Disini Lius penggunaan Dari Kartu perdana Telkomsel ya Jadi kita Manfaatkan Kita berpindah Dari Lius penggunaan Dari Kartu perdana Telkomsel ya Jadi kita Berubah Ke Khusus Operator lain Jadi kita pilih Khusus Terserah Rekan-rekan mau Indosat Teri XL Intinya Keluar dari Operator Jaringan Kartu perdana Kita Disini Lius memilih Yaitu Khusus Indosat Ya Dan Kalau itu Sudah Dirubah Dari tadi Telkomsel Berubah Indosat Kembali Kita pilih Disini Sudah Kita Daptarkan Itu Kita Lihat Khusus Kita Sudah Memilih Notifikasi Dari Kita Pilih Jaringan Yaitu Kita Daptarkan Jaringan Indosat Kembali Kita pilih Lagi Khusus Jaringan Kartu Perdana Kita Semula Kita Pilih Kembali Khusus Telkomsel Lius Memakai Kita Tunggu Sampai Prosesnya Selesai Dan Nantinya Akan Meripress Kembali Jaringannya Ya Nah Itu Biasanya Kalau sudah Dirubah Seperti itu Jaringannya Akan Mulai Meripress Dan Akan Nampil Kembali Dan Kalau Memang Khusus Langkah Tersebut Masih Belum Bisa Mendapatkan Jaringan Sinyalnya Saya Sarankan Mungkin Sandanya Karena Ruangan Yang Tertutup Cobalah Beralih Ketempat Yang Lebih Terbuka Dengan Melakukan Beberapa Hal Yang Sudah Lius Sebutkan Tadi Dan Kalau Memang Itu Belum Bisa Dilakukan Cobalah Kita Melakukan Khusus Non Aktifkan Atau Merestart Handphone Kita Yaitu Dengan Seperti Biasa Kita Merestart Yaitu Menekan Power Bisa Kita Matikan Daya Ataupun Mulai Merestart Lagi Intinya Kita Repress Kembali Handphone Kalau Memang Itu Masih Belum Bisa Menampilkan Jaringannya Coba Rekarikan Sekalian Khusus Mengecek Kartu Perdana Yang Dimasukkan Ke Handphone Mungkin Tata Letak Dari Kartu Tersebut Belum Tepat Khususus Pada Penempatan Chip Kuning Jadi Saya Sarankan Rekarikan Sekalian Membukar Isi Kartu Perdana Dan Dicek Kembali Terus Dimasukkan Lagi Dan Kalau Memang Cara Itu Masih Belum Bisa Menemukan Dari Sinyal Coba Kembali Rekarikan Sekalian Cek Dari Masa Aktif Kartu Perdana Mungkin Salah Satunya Penyebab Tidak Adanya Sinyal Itu Karena Kartu Perdananya Sudah Di Masa Tenggang Atau Sudah Habis Masa Berlakunya Sehingga Diblokir Oleh Operator Masing-masing Dan Kalau Memang Itu Juga Masih Belum Bisa Menemukan Hasil Langkah Terakhir Yang Disarankan Kepada Sekalian Coba Coba Untuk Melakukan Panggilan Yaitu Kontak Call Center Dari Operator Masing-masing Dan Kalau Memang Itu Sudah Memang Belum Bisa Membuahkan Hasil Cobalah Untuk Merubah Dari Kartu Perdana Rekarikan Sekalian Mungkin Itu Saja Rekarikan Sekalian Yang Bisa Lius Bagikan Mudah-mudahan Bisa Membantu Dan Bisa Bermanfaat Dan Lius Ingatkan Lagi Kepada Rekarikan Sekalian Jadi Khusus Pengelolaan Dari APN Itu Bukan Khusus Mengatur Jaringan Atau Hilangnya Jaringan Untuk Menampilkan Jaringan Untuk Meripres Jaringan Jadi Khusus Pengelolaan APN Itu Khusus Menampilkan Data Jaringan Selular Khusus Kita Melakukan Browsing Ataupun Internet Secara Online Nah Rekarikan Sekalian Mungkin Ini Saja Yang Bisa Disebagikan Bermanfaat Dan Jangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh